Tentunya pra-peradilan ini merupakan pengawasan yang dilakukan agar aparat pendegak hukum ini tidak sewenang-wenang dalam kemudian melaksanakan tugasnya. Tadi, radi sekitar pukul 9 kurang 10, kami pantau pengacara dari PG Setiawan ini sudah memasuki ruang sidang. Untuk lebih lengkapnya terkait apa kemudian yang akan dilayangkan pada hari ini dan bagaimana harapan dari pra-peradilan ini, dari tim kuasa hukum PG Setiawan. Kami sudah bersama dengan salah satu dari kuasa hukum PG Setiawan, ada Bang Niko Kili-Kili. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Gimana Bang, hari ini informasinya sidang ini akan dimulai pada pukul 9, apa yang menjadi persiapan dari tim kuasa hukum PG Setiawan, Bang? Sudah layangkan gugatan dan kemudian persiapan-persiapan saksi dan bukti-bukti kami sudah siapkan. Sehingga kita dalam hal ini menuntut suatu keadilan buat klien kami PG Setiawan yang mana, kenapa kami lakukan pra-peradilan? Kami tahu karena kami merasa bahwa prosedur, mulai dari prosedur penangkapan sampai dengan penetapan tersangka, itu tidak sesuai dengan undang-undang. Apa Bang yang dinilai tidak sesuai dengan undang-undang dalam prosedural penangkapan PG Setiawan? Mulai dari bukti-bukti, harusnya sebelumnya harus ada gelar perkara dan sebagainya, itu harus memenuhi unsur. 184 KHP harus terpenuhi, kemudian perkap kapolri juga, semuanya itu harus dilalui, tetapi itu semuanya tidak dilakukan. Makanya kami adakan pra-peradilan dan kami merasa bahwa klien kami pada saat kejadian itu tidak ada di lokasi, sedang berada di Bandung. Dan ini upaya paksa untuk dijadikan tersangka. Bang, ini kan yang menarik banyak yang menyebut bahwa kalau terkait bukti keberadaan PG Setiawan pada saat malam kejadian dan lain-lainnya, itu kan sudah masuk ke pokok perkara. Apakah hal tersebut ini juga bisa kemudian diberikan oleh Tepuk Kosa Hukum untuk keperluan pra-peradilan, Bang? Enggak. Jadi itu kalau pokok perkara, itu masuk pokok perkara itu nanti pada saat kalau misalnya tersangka diajukan, baru kita masuk. Tapi untuk saat ini belum. Artinya sekali lagi Bang, fokusnya untuk hari ini lebih fokus kemana nih Bang dari tim kuasa hukum untuk digugat di pra-peradilan hari ini? Kita fokus ke gugatan perkara kita yang sudah diterima oleh pengadilan negeri Bandung, di mana intinya bahwa kita mengacu kepada undang-undang dan merasa bahwa klien kami ini salah tangkap. Jadi, error in persona. Kita fokus ke situ. Bang, ini juga bisa dibilang pra-peradilan yang digelar tadi ini. Optimis Bang bahwa pra-peradilannya ini akan dikabung. P21 nih Bang, berkas perkara dari PG Setiawan. Saya dengan pihak kejaksaan, kejaksaan tinggi dalam hal ini ya, yang memeriksa berkas pelimpahan daripada Polda. Kami yakin bahwa kejaksaan tinggi juga sudah tahu, pasti sudah tahu bahwa kami sedang melakukan pra-peradilan. Oleh sebab itu, kami yakin dengan kinerjanya kejaksaan, kejaksaan juga akan mengerti ini, dan pastinya mereka akan menunggu sampai putusan pra-peradilan ini selesai, baru akan dilanjutkan. Oke, baik. Tapi optimis Bang, apa saja Bang, ada 10 saksi ahli informasinya Bang, yang hari ini juga dipersiapkan oleh tim kuasa hukum? Jadi hanya 10 saksi ahli cuma satu, yang kita siapkan. Saksi ahli terkait apa Bang? Ahli pidana. Oke. Ya, kami sudah siapkan semuanya itu. Artinya optimis begitu ya Bang ya, dari pra-peradilan hari ini, kemudian PG Setiawan ini bisa dilepaskan status tersangkanya? Kami sangat optimis, 1 juta persen kami optimis. PG Setiawan bebas. Baik, baik. Perlu saya tambahkan bahwa ini perkara pra-peradilan ini, ini kan menyangkut masalah prosedur penangkapan dan penahanan terhadap PG Setiawan. Ini yang kami persoalkan di sini, di pengadilan ini. Karena kami rasa bahwa tidak ada rasa keadilan terhadap klien kami, PG Setiawan, yang tidak tahu menahu tentang masalah perkara pembunuhan atau pemerkosaan yang ditulukan terhadap perkosaan terhadap si Vina dan pembunuhan terhadap Eki ya. Nah, itu sama sekali klien kami itu tidak tahu menahu permasalahan ini. Tapi, dasar untuk dijadikan tersangka bagi PG adalah berdasarkan, hanya berdasarkan keterangan saksi dari EEP. Keterangan saksi EEP ini yang perlu digali juga di pengadilan. Apakah terbukti dia melakukan apa, si PG melakukan apa, di TKP, ya kan? Itu yang akan kami buktikan di sini. Selain itu, harapan kami agar Rudiana juga dihadirkan di sini. Itu saksi kunci yang harus dia buka-bukaan di sini, sehingga semuanya menjadi terang-beneran. Itu ke satu. Yang kedua, kami juga mempertanyakan ada apa penyidik datang kepada PG tengah malam, lalu kemudian minta tanda tangannya. Di situ ditulis ada empat lembar kertas. Kertas yang pertama isinya nama titik dua PG Setiawan titik-titik mayat. Kemudian lembaran kedua, ketiga, dan keempat, itu semuanya minta sidik jarinya PG, terus kemudian diminta tanda tangannya. Kami mempertanyakan itu, untuk apa penyidik lakukan itu tengah malam. Kapan itu kejadiannya, Bang? Dari antara tanggal 24 sampai dengan 25 atau 26. Setelah penetapan PG sebagai tersangka? Betul. Ada bukti yang kemudian dibawa terkait hal itu, Bang, di pra-predilan ini, Bang? Nah, bukti itu yang kita belum, kita nggak, ini, ya. Sementara secara prosedural harusnya didampingi propam dan sebagainya. Semuanya harus ikutin aturan. Jadi kita nggak tahu, Mbak, apakah nanti bukti ini akan muncul nanti di pengadilan, ya, atau tidak nanti kita lihat, ya, dalam prosesnya. Tentunya ini masyarakat juga menunggu, Bang, apalagi terkait bukti-bukti yang bisa diberikan oleh penyidik dari Polda Jabar, begitu ya, terkait penetapan PG Setiawan sebagai tersangka. Tapi apakah itu juga, Bang, yang bisa dibuka hari ini, bisa dipertanyakan dari tim kuasa hukum? Karena kan kalau kita menilik, ya, Bang, ya, bukti-bukti dari penetapan tersangka PG Setiawan, ini kan hanya, dalam tanda kutip, hanya identitas saja, ya, Bang, ya. Mulai dari akte kelahiran, KTP, rapot, dan lain-lain, begitu ya, Bang. Apakah ini juga nanti bisa diperlihatkan di sidang pra-peradilan atau nanti, Bang, pada saat pokok perkara? Kalau pada saat ini, ini kan sidang pertama nih, sidang pertama nih paling-paling membaca permohonan pra-peradilan. Setelah itu nanti, selanjutnya nanti ada sesi pemeriksaan saksi dan bukti surat-surat. Nanti kami ajukan semuanya, ya. Lancar-lancar, Bang, semuanya. Semoga kebenaran bisa terbuka di hari ini. Terima kasih, Bang Niko dan tim semuanya.